Intro Hey guys, balik lagi sama Danita Dan di video kali ini, aku bakal kasih lihat ke kalian First impression-nya Luque Cosmetics Sekaligus full face look using one brand Langsung aja yuk! First of all, thank you so much Luque Cosmetics For sending us a bunch of your products Intro Yang pertama ini ada Holy Perfecting Pressed Powder Jadi ini tuh compact powder-nya Which is perfect buat kalian yang gak mau repot Karena kamu gak perlu pake foundation lagi Dan coveragenya udah bisa nyamain foundation gitu Ini yang shade Aurora Packagingnya sleek banget sih kataku Dan di bawah bedaknya ini tuh ada puff-nya Next ada Holy Smooth and Blur Loose Powder Beda dari temen-temennya Kalau dia kemasannya bulat kayak gini Dan aku dikirimin yang shade Freya Alias shade yang paling terang BTW, aku juga mau bahas nih Kalau Luque Cosmetics itu brand lokal Yang halal, vegan, dan juga cruelty-free lho Terus ini puff-nya juga enak banget Halus dan besar Nah inilah Holy Flawless BB Cushion Yang shadenya Iris atau Iris So far mereka punya 3 shades Dan aku pilih shade yang paling terang Packagingnya hampir mirip dengan si compact powder Tapi kalau cushion ini tuh dalemnya bulat Terus buka tutupnya ini tuh magnet Dan lumayan tight alias kencang sih Jadi gak perlu takut kebuka dan bikin kotor Puff-nya juga bulat dan lumayan tipis sih Menurutku Cushionnya ini juga seperti pada umumnya Menggunakan sponge alias busa Next up is this Holy Lash Elixir Hades Alias maskaranya I love how namanya Hades Karena dia represent dewa underworld Menurutku packagingnya ini tuh Sangat sleek dan keren sih Dan aplikatornya ini juga cukup besar ya Lalu aku juga dikirimin Holy Lip Cream sebanyak 3 buah Dengan shades yang berbeda-beda Yang pertama ini ada shade Hibie Lalu yang ini shade Gaia Dan lastly yang ini adalah shade Artemis Dan gak lupa juga mereka kirimin aku Holy Lip Polish dengan shade Luna Alias lip glossnya So mari kita mulai Ini aku kasih lihat awalnya Kulitku ada bekas jerawat Dan beberapa jerawat Dan dari yang aku dengar Cushionnya ini coverage-nya bagus banget So let's see if the cushion can cover up the redness By the way I know it kinda looks like a disaster at first Karena ternyata shade-nya terlalu terang di aku Dari swatchesnya Aku lihat kalau shade Clio itu agak kuning ya So aku pilih iris Eh ternyata Terlalu putih Nih kalau dilihat before after-nya Oke sih Coverage-nya bisa nutupin bekas jerawatku yang merah-merah Hanya pori-porinya lumayan terlihat sih Dan sebenernya ini bisa dibantu sama primer Kalau mau lebih smooth So aku lanjut ke mukaku yang sebelah lagi Dan jujur aku memang impressed banget Dengan coverage-nya sih Dan tanpa di set Dia finish-nya lumayan matte Ringan juga gak berasa pake heavy makeup Lalu aku masih kekeh Dan nyoba blend ke leher Tapi ya gini deh Masih terlalu pucat di mukaku So sekarang aku mau set Dengan loose powder-nya Sumpah aku langsung suka banget Butirannya halus banget Dan puff-nya yang gede ini juga halus So nyaman banget dipakenya Pori-pori yang tadi keliatan banget Jadi berkurang kan Ini lightingnya aku turunin jadi lebih natural Nah di bagian yang satu lagi Aku mau coba pake compact powder-nya I know it sounds crazy Karena harusnya gak perlu pake foundation di bawahnya Tapi aku mau coba untuk color correct Si cushion-nya itu Biar gak terlalu pucat As you can see Si compact powder-nya ini lebih warm Jadi aku mau experiment Dan lihat apakah bisa membuat Complexion-ku jadi lebih masuk See? Better right? Akhirnya aku dobelin lagi For the sake of the complexion Kalau cushion kamu udah cocok Dengan warna kulitmu Part ini gak usah Kamu kerjain sih Bisa kamu skip And then I did my eyebrows Dan sekarang Aku mau pake si maskaranya Sebenernya Aku kurang jago Pake maskara Dengan aplikator Yang gendut kayak gini Karena bagian belakangnya Pasti aku beleberan So aku pake di tengah-tengah aja Dan kalau kalian lihat nih Kayaknya aku pake banyak banget ya Sampai 3 coat gitu Tapi hasilnya tuh Bener-bener bikin Bulmat aku naik banget kan Kayak lash lift gitu Terus gak clumpy Dan gak bikin Cemong deh gitu Gak kotor Asli aku suka banget sih Waktunya lipstick Dari ketiga shade ini Aku mau pake Gaya dan Hibby So ini aku tes Apakah bisa di blend Karena mau aku buat blush Si shade yang Hibby Lalu kesalahan pertama adalah Langsung nempelin lip creamnya Di pipi So aku timpah dengan cushionnya lagi Karena dia susah banget Untuk di blend Lalu aku coba tap-tap lip creamnya Dengan jari aku Lebih natural kan? Tapi karena ketebelan Aku tutup dengan cushion lagi Nah ini susah banget sih Di blendnya Karena semuanya itu matte Cushionnya matte Udah aku saat pake loose powder Ditimpah lagi dengan compact powder Ditimpah lagi dengan compact powder Udah gitu lip creamnya juga matte So keliatan kaku dan rough banget kan? If you wanna do this trick Make sure kamu pake blush Sebelum kamu set makeup kamu Nah untuk bibirku Aku pake shade Gaya Dan sumpah Bagus banget Ini aku pake di bibir bawah aja Pas aku tempelin ke atas Langsung keisi Dan di bawahnya tuh masih bagus Pigmented banget kan? Merahnya gak seterang Artemis Ini kayak warna merah yang paling the best sih kataku Gak kerasa lengket Dan gak bikin bibir kering juga Walaupun dia matte Lastly to top it all off Aku juga pake lip glossnya ini Jadi dia udah ada tint pinknya So aslinya sebenernya kalian gak perlu Pakai lipstick lagi sih di bawahnya Atau better pake warna yang lebih terang Biar pink dari glossnya ini masih keliatan And there you have it Even though tadi cushion detail terang I managed to bikin warnanya jadi lebih masuk Walaupun jadi ditumpuk-tumpuk I personally love the loose powder Mascara And the lip cream Once again Thank you Luque For sending me the products And thank you guys for watching See you Bye-bye 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 Bye-bye